Rahayu, Rahayu, Rahayu. Aduh, saya capek. Padahal di briefing tadi enggak ada, saya suruh joget-joget kayak gini. Tapi selamat malam semuanya, selamat malam jajaran Dewan Pembina, DPP, DPW, DPD, dan para caleg dan simpatisan PSI. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini. Ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook, maupun Instagram. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang telah hadir di malam hari ini mewakili Bapak Prabowo Subianto yang saya sangat cintai. Sebagai pemuda yang enggak banyak bahasa-bahasa mau salah bertele-tele lagi dalam sambutan ini. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto. Dan, dan, dan Kaisang Pangharap. Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya akan coba-coba dikit lah. Siap salah, siap salah. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. PSI melihat kalau umurnya nih ya di rata-rata Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini sebenarnya paling muda. Coba aja di Google. Dan ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasanya yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas. Agar Indonesia menjadi negara yang semakin hebat, semakin sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai juga dengan Jalan Ninja PSI, kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Kalau ada yang memprovokasi, ya woles aja lah. Kalau ada yang fitnah, jogetin aja. Kalau ada yang nyebar hoax, ya kita senyumin aja. Ojo nesu, kalau perlu kasih jempol. Ini makna jempol nih, kemarin lumayan rame tapi ya, kalau ada yang ngerti, enggak ngerti ya, coba di google. Makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser, biar enggak tegang-tegang banget, biar enggak kaku. Anak muda biasa. Politik kebencian enggak akan bawa kita kemana-mana, justru malah memecah belah. Hidup udah capek banget, kok malah marai rungkat, ente-entean, keelangan kue yang paling tak sayang. Saya enggak nyanyi kok, saya enggak nyanyi. Jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar, berantem sama keluarga, pak D-nya, bu D-nya, HP-nya, layarnya sampai retak, gara-gara perang komen di sosmed. Pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta, ya harusnya senang-senang gitu loh, bukan sebaliknya. Nah, tapi saya tuh ngerasa ada sesuatu yang enggak lengkap. Gimana nih kok kita ngundang lakonnya aja, tapi enggak tahu nih bisa datang enggak ya. Jadi saya pengen coba undang Pak Prabowo lewat live Instagram. Mana nih, ada yang udah siapin ini, oh. Pak Prabowo, mau nerima saya enggak ya untuk live. Selamat malam, Pak.